Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kalian yang suka dengan desain grafis dan percetakan Silahkan subscribe channel ini Oke saya subscribe Terima kasih Oke Sampai berlama-lama lagi Kita langsung menuju ke videonya Oke teman-teman Sekarang kita berada di videonya Oke saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat sebuah Sepanduk Jepang Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah Seperti yang tampak pada layar monitor Anda seperti ini Oke teman-teman Langsung saja kita menuju cara membuatnya Saya buat di bag baru Seperti ini teman-teman Saya buat sebuah kotak Ukuran 20 Kali 10 cm Ini ukuran sebenarnya 2 meter kali 1 meter ya teman-teman Saya membuatnya disini Menggunakan skala Agar kinerja komputer kita Tidak berat dan tetap stabil Saya akan beri warna backgroundnya Menggunakan ini Interactive Saya rubah warnanya Ini menjadi saya Oke seperti ini Yang saya inginkan teman-teman Kemudian kita akan membuat Sebuah kotak lagi disini Seperti ini Seperti ini Kemudian saya beri warna biru Teman-teman Kemudian klik kanan Convert to kurva Arahkan pointer ke set tool Tarik ke sini Seperti ini Kemudian klik kanan pada tanda silang Oke seperti ini Untuk menghilangkan garisnya Teman-teman Yang ini sama Klik kanan pada tanda silang Kemudian kita akan membuat Sebuah lingkaran Sambil tekan tombol control Untuk Memberikan lingkaran ini Agar Sempurna Oke seperti ini Kemudian sambil tekan tombol shift Klik Tarik keluar Kemudian klik kanan Tarik lagi Klik kanan lagi Tarik lagi Klik kanan lagi Seperti ini ya teman-teman Kotak yang dalam ini Saya beri warna ini Dan yang ini Saya beri warna Iru Oke Yang luar ini Saya beri warna hitam Oke Yang ini Saya beri warna putih Teman-teman Oke seperti ini Kemudian kita Blok semua Seperti ini Klik kanan pada Tanda silang Ini ya teman-teman Hasilnya Kemudian setelah jadi Seperti ini teman-teman Kita Ambil sebuah gambar File import Saya ambil gambar yang ini Kemudian gambar ini Saya ambil teman-teman Taruh disini Taruh disini Satu Oke Gambar ini Saya kecilkan Teman-teman Oke kemudian Klik kanan Power click Masukkan kesini Kurang pas Kita geser Klik kanan Edit Power click Kita tarik ke bawah sedikit Teman-teman Kemudian kita geser Kesini Klik kanan Finish Seperti ini ya teman-teman Kemudian kita Blok semua Jangan lupa Kita group Kemudian klik kanan Power click Masukkan kesini Sudah jadi Seperti ini teman-teman Kemudian yang ini Kita letakkan disini Teman-teman Oke Kita tarik kesini Kemudian Klik kanan Power click Masukkan kesini Oke Seperti ini Yang saya inginkan Kemudian Klik kanan Edit power click Kita letakkan di bawah Teman-teman Oke Seperti ini Kemudian Kita menuju Ke transparan Kita transparankan Sambil tekan Sombol shift Tarik kesini Teman-teman Oke Seperti ini Yang kita inginkan Kemudian Klik kanan Finish Oke Sudah jadi Seperti ini ya Teman-teman Atau Klik kanan Edit power click Kurang Ini Kita geser Kesini lagi Teman-teman Oke Seperti ini Kemudian Klik kanan Finish Oke Ini yang saya inginkan Seperti ini Teman-teman Kemudian Kita buat Sebuah text Selamat Tahun Baru Islam Terima kasih Seperti ini Teman-teman Kemudian kita Block semua Kita Ubah text Menjadi Title case Seperti ini Kemudian ini Saya kasih Phone yang ini Yang ini Saya kasih ini Teman-teman Yang ini Saya ubah Phone yang menjadi Ini Yang ini Saya ubah Phone nya Ini Oke Kemudian yang ini Phone ini Saya besarkan sedikit Saya letakkan disini Teman-teman Oke Saya taruh kesini Sedikit Kemudian saya beri warna putih Seperti ini Kemudian yang ini Saya besarkan Saya taruh disini Teman-teman Kemudian Ctrl K Pada keyboard Kemudian S nya ini Kita besarkan Oke Seperti ini Yang saya Inginkan Kita Belokkan sedikit Oke Kemudian kita Beri warna Menggunakan Interactive Fill Pilihnya ini Teman-teman Kita zoom saja Untuk mempermudah Saya letakkan disini Kemudian ini Saya taruh disini Teman-teman Begini Kemudian Double click Disini Teman-teman Disini juga Double click Dan di tengah-tengah Sini Double click Seperti ini Kurang geser Kita geser Sedikit Oke Seperti ini Yang ini Saya kasih warna hitam Yang bawah ini Sama Hitam Yang ini Saya kasih warna biru Yang ini Sama Biru Teman-teman Kemudian Yang tengah ini Saya kasih warna putih Oke Seperti ini Jadi Seperti ini Teman-teman Kemudian Yang ini Kita block Semua Kemudian Control G Pada keyboard Kemudian Kita beri Sebuah warna Teman-teman Menggunakan Interactive Fill Saya Ambilkan Warna Dari sini Saja Copy Fill Harakan Ke sini Sudah jadi Teman-teman Oke Seperti ini Teman-temannya Kasih warna Ini Kemudian Yang ini Saya kasih warna Hitam Tekan tombol Shift Pilih ini Teman-teman Kemudian Group Kemudian Tekan Control D Pada keyboard Kemudian Yang Duplikatnya Ini Kita beri Warna putih Kemudian Kita pindah Kebawah Oke Seperti ini Teman-teman Kita geser Menggunakan Anak panah Saja Oke Seperti ini Yang saya inginkan Teman-teman Ini dia Teman-teman Sudah jadi Teman-teman Tinggal Kita beri Hiasan Lampu-lampu Seperti ini Teman-teman Oke Cara membuat Lampu Ini Silahkan Cek Di video Saya Yang lain Teman-teman Silahkan Cek Saya sudah Membuatkan Tutorial Bagaimana Cara membuat Lampu Seperti ini Silahkan Teman-teman Cek Saja Oke Saya Letakkan Disini Teman-teman Kemudian Saya Letakkan Disini Lagi Satu Yang ini Saya Kecilikan Sedikit Oke Seperti ini Sudah jadi Teman-teman Kemudian Kita Group Setelah Ini Kita Export Teman-teman Caranya Control E Pada Keyboard Oke Saya Beli lama Disini Selamat Tahun Baru Oke Seperti ini Teman-teman Kemudian Kita Export Oke Disini Saya Menggunakan 100 Resolusinya Teman-teman Agar Filenya Tidak Terlalu Besar Dan Saya Masukkan Disini 200 Kemudian Klik Disini Dia Akan Menyesuaikan Teman-teman Oke Ini Dia Hasilnya Teman-teman Cukup Bagus Tidak Pecah Teman-teman Oke Kemudian Click Oke Disini Teman-teman Karena Saya Sudah Menyimpan Saya Gak Saya Gansel Saja Oke Sampai Disini Perjumpaan Kita Kali Ini Teman-teman Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Jangan Lupa Like Dan Share Dan Juga Tekan Tombol Subscribe Teman-temannya Agar Channel Ini Terus Berkembang Dan Terus Menyajikan Konten-konten Yang Bermanfaat Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax